Bek Filipina Adrian Ugelvik sempat dibawa ke rumah sakit seusai terkapar saat melawan Timnas Indonesia. Kini dia disebut sudah dalam kondisi stabil. Filipina menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Indonesia dalam matchday terakhir grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus Filipina berlangsung di Stadion Utama Kelora Bung Karno, atau SUGBK Jakarta pada selasa 11 Juni 2024. Sepasang gol Timnas Indonesia ke gawang Filipina dibekukan oleh Tom Hayek dan Rizky Ridok. Salah satu momen yang menjadi pusat perhatian adalah insiden terkaparnya Bek Filipina, Adrian Ugelvik pada menit ke-85. Saat itu, Adrian tengah berduel udara dengan keeper Timnas Indonesia Hernando Arisutaryadi di area kotak penalti. Sang pemain lalu terlihat benturan dengan sang penjaga gawang dan mendarat dengan wajah yang menghantam tanah lapangan SUGBK. Laga sempat terhenti setelah Adrian terkapar di lapangan SUGBK. Tim medis pun terlihat memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, Adrian langsung dibawa keluar SUGBK menggunakan ambulans yang sampai masuk ke dalam lapangan. Pelatih Filipina Tom Sainviat mengatakan bahwa Adrian Ugelvik memang mengalami benturan di kepala. Saya sudah bicara dengan dokter, ada benturan di kepala dan sekarang dokter tim kami sudah di rumah sakit. Ujar Sainviat dalam jumpa pers di SUGBK pada selasa 11 Juni 2024. Walau demikian, pelatih asal Belgia itu mengatakan dirinya masih menunggu kabar terbaru dari pihak rumah sakit soal kondisi Adrian Ugelvik. Sementara itu, akun Federasi Sepak Bola Filipina topi FF mengungkapkan Adrian sudah dalam kondisi stabil.